Halo sahabat ngunya, jadi kali ini gue lagi ada di Sambal Ngondek, Gendaria. Jadi yang spesial dari Sambal Ngondek ini adalah sambalnya katanya ekstra pedes. Gue udah pesen dua-dua sambalnya, yang pertama adalah gue pesen sambal ngondek. Nah sahabat ngunya enak banget ya, yang kedua gue pesen sambal mata. Enak banget, emang paling sederhana pulang kantor itu kita makan nasi, pake ayam, pake sambal. Sambal ngondek ini katanya sambal racikan khas keluarga, jadi rasanya pasti beda sama sambal-sambal lainnya. Jadi sambal ngondek ini seharinya itu bisa menghabiskan 10 kilogram cabai sobat ngunya. Wow, makmur terus tuh tukang cabai. Kali ini gue udah pesen ada juga jengkol, ini jengkolnya masaknya beda banget nih. Sobat ngunya yang kalau kita bisa lihat ya, kayak kentang coy. Jengkolnya manis, pake bawang putih, terus proses pembuatannya digoreng dulu, baru digeprek. Mantep gak tuh? Udah gitu ada sate kulit. Gue bisa bilang ini sate kulit tertebal selama gue makan sate kulit. Ini sate kulit nakal namanya. Nah, menurut gue ya lo kalau, ini tips and trick nih lo kalau mau makan nasi pake sambal. Oh, katanya, eh makan hati-hati ya kak ya? Angetin, makan ya kak, ada semangat banget ya kak. Makan yuk! Gitu ya, gitu ya. Gitu ya. Nah, ini... Tadi lo yang bilang hati-hati. Enggak boleh. Oh, oke. Gue coba ya. Iya, gue. Ini baru di sambal semua nih isinya. Jadi sambalnya, ini lo tuh bisa ngebayangin isinya tuh cabai semua. Udah gitu oromanya kuat banget. Kulitnya walaupun tebal, jadi luarnya tuh kayak crispy gitu. Tadi pas lo gigit tuh kenyal banget kulitnya dan tebal tapi nggak enak. Nah, pokoknya kan lo jengkolnya baru mau gue makan. Gue makan nih. Kasih pake jengkol dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan selamatnya. Enaknya. Enak kali nih jengkolnya nih. Jengkolnya penuh bumbu. Terus udah gitu nggak belenyek. Jadi lo makannya juga enak banget. Pakai sambal ngondeknya juga pasti mantep banget. Nih, kayak gini nih cara makannya nih. Kocok-kocok di sambalnya. Karena katanya makanannya nggak boleh jaim-jaim. Jadi makanannya harus kayak ambiarin aja udah. Buat yang kesini, gue kasih tau ya. Mereka ada 3 sambal. Ada sambal ngondek, sambal hijau, sambal mata. Semua harganya Rp 7.000. Terus ada jengkol. Jangan sedih. Sambal permata hijau maksud gue. Sambal mata pencaharian sayang. Terus ada kulitnya juga tebal banget. Kualitnya harganya berapa ya? Kak, kualitnya harganya berapa Kak? Rp 40.000. Rp 40.000. Rp 40.000 isinya Rp 5.000. Kak, jengkolnya Kak? Rp 20.000. Isinya? Ya lo hitung aja nih. Nah lo hitung deh. Sobat umumnya lo hitung deh jengkolnya. Jengkolnya itu Rp 20.000 udah segini nih. Nah. Kita coba sambal matahnya ya. Sobat umumnya. Ayamnya masih basah bro. Enak banget. Teksturnya enak banget sobat umumnya. Terus udah gitu kulitnya tuh juga empuk. Ayamnya empuk. Di sini semuanya empuk. Gak ada yang lawan. Kaga ada yang lawan sama sekali. Sambal matahnya sih kata gue mantep banget ya. Semua rasanya muncul. Di sini definisi kalo lo makan kesini lo pasti bingung. Mau pake sambal yang mana? Mau pake sambal mata? Atau sambal ngondek? Karena kata gue semuanya dampul. Nah. Enak banget. Sambal mati jawuknya. Ini juga enak banget lagi coy. Ini honey pake jeruk nipis kayaknya ya. Madu pake jeruk nipis. Gak macem-macem, tapi rasanya enak banget semuanya. Di dalam es madu honey ini rasanya tuh apa ya? Sederhana. Jadi lo bener-bener cuman merasakan segarnya si jeruk nipisnya. Terus manisnya dari madu. Terus dingin-dingin, udah deh masuk ke mulut. Jadi dia akan menyapu semua sambal-sambal yang masuk ke perut lo. Jadi emang kalau lo kesini sasaran gue. 100% es madu jeruk nipis ini. Luar biasa. Oke sekarang kita sikat dessertnya. Jadi ini untuk dessertnya gue mesen surabi coklat keju. Nah kita belai. Enak banget coy. Uh tebel banget ini. Coklatnya, kejunya gak pelit sama sekali. Tuh gue angkatin tuh kan. Enak kan sobat kunya. Lo abis makan sambal pedas-pedas. Lo pakai surabinya. Masuk ke mulut lo ya Allah. Makan lagi sobat kunya. Ini surabinya. Menurut gue yang bikin dia menang. Nomor satu adalah. Ukurannya udah gede banget sobat kunya. Nah terus udah gitu dia dari atas. Ketika lo makan lo bakal dapet kayak manisnya coklat sama kejunya. Kenyalnya adonannya. Dibawahnya crispy bro. Bingung gak lo? Satu kali kunya lo dapet tiga sensasi. Ada manis, ada lembut, ada crispy. Kata gue sih sikat ya. Langsung aja sambal ngondek gandaria. Selamat makan. Ini tuh tebel banget lo. Ini crispy nya tuh. Sobat kunya! Udah abis semuanya gue makan di sambal ngondek. Saran gue, lo harus kesini sekarang juga. Cobain sambal ngondek. Jangan lupa di gandaria, deket Pompensian Gandaria. Lo harus pesen kulit ayamnya sama jengkolnya. Itu juga gak usah macem-macem kalo lo gak pengen pesen semuanya. Kalo lo pengen pesen semuanya, kata gue ayamnya juga enak dicoba. Ayamnya lembut. Sambalnya, ya apalagi lah kata gue lo harus cobain sambal ngondeknya enak banget coy. Tapi kalo lo pengen pesen semuanya, lo boleh coba sambal permata pencarian dan juga permata hijau. Lo bisa coba semuanya. Dan jangan lupa semua yang lo makan harus disapu sama ini nih. The best! Kamu nakal! Ini enak banget. Surabi coklat kejunya untuk dessert, kamu juga jangan lupa pesen ya. Sobat ngunyah ya. Oke, pokoknya jangan kemana-mana. Ikutin kita terus. Hanya di... Nyari Makan! Aku makan! After the break, aku akan cobain makanan viral yang nakal nih Sobat ngunyah. Jangan kemana-mana.